Oke, kembali lagi di Cemco Channel. Di sini kita akan coba trial lagi, fitting lagi untuk motor XMAX 250 dengan disc. Kita di sini akan coba kaliper 4 port di depan, di samping itu juga ada kaliper 2 port untuk yang belakang. Di sini saya sudah ada di lokasinya, di sini bertempat di Ishan Motorshop, kebetulan ini temen saya sendiri. Baik, kita langsung cek langsung untuk motornya, unitnya sudah siap, ayo silahkan. Kita sudah ada di garasinya, ini motor XMAX warna biru, di sini kondisinya masih standar semuanya. Di sini nanti, untuk bagian depan, kita akan pakai disc ukuran 298, punya R25. Untuk disc brake-nya, di sini sudah saya siapkan. Kemudian untuk yang bagian belakang, di sini masih menggunakan 1 piston, nanti kita coba upgrade menggunakan 2 piston. Dan pastinya sudah PNP. Oke, tonton terus videonya, sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, jadi di sini kita sudah pasang disc ukuran 298, punya R25. Jadi lebih lebar daripada orinya. Kita menggunakan 4 piston, di sini sudah ada bracket PNP-nya. Poin penting untuk pemasangan kaliper 4 piston Nisin Samurai Brick, dengan disc ukuran 298, punya R25 itu, di sini kita ada sedikit perubahan. Baut disc ini kita ganti, ini untuk baut disc standarnya. Kalau menggunakan ini, akan mentok di bracket-nya, karena tingginya sekitar 7mm. Kita ganti dengan yang lebih tipis, dengan baut ini sekitar 1,7mm. Oke, kita akan coba buktikan kenapa harus diganti bautnya. Ini akan kita coba putar, ya jadi baut ini tidak mentok dengan bracket-nya. Kalau kita lihat, tri semua dan dapat digunakan dengan baik. Oke, setelah kita pasang kaliper 4 piston dengan bis ukuran 298, Bisc R25 ini sudah terpasang dengan normal dan PNP. Selanjutnya kita akan ke bagian belakang. Oke, di sini sudah kita siapkan kaliper 2 port. Jadi bracket-nya sudah ada yang PNP juga. Kita coba untuk langsung pasang di motornya. Baikها Jadi untuk kaliper 2 piston sudah terpasang di bagian belakang, sudah PNP dan berfungsi dengan normal. Jadi kegiatan kita hari ini, pemasangan kaliper 4 piston, disk 298, punya R25, sudah terpasang, dan hasilnya PNP. Kemudian untuk kaliper 2 piston pada bagian belakang, sudah bisa terpasang dengan PNP. Jadi satu catatannya, yaitu baut disknya diganti dengan ukuran yang lebih kecil, tebalnya itu 1,7 mili. Jadi itu saja catatannya, sekian kegiatan kita hari ini, sampai jumpa di video berikutnya.